Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menggelar syukuran untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-64. Syukuran berlangsung di ruas jalan depan Cafe Rano di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano menanggapi janji Ridwan Kamil menghadirkan transportasi sungai untuk mengurangi kemacetan. Betulnya itu bukan konsep baru, konsep lama, cuman realistis sekarang mungkin gak? Maaf, kayaknya gak mungkin. Kita lihat dulu sungai kita 50 meter, row-nya, lebarnya. Sekarang udah 20. Pendangkalannya udah luar biasa. Dulu setiap jembatan daerah Harmoni itu pasti melengkung. Kenapa? Karena dulu memang transportasi air di Jakarta memang ada. Cuman begitu jembatan dirata di flat, kapal perahu gak bisa lewat lagi. Dulu bahkan di ujung pasar baru itu ada semacam terminal itu untuk tempat kapal. Untuk pergi ke Harmoni dulu memang bisa pakai perahu lah. Tapi sekarang kayaknya idealnya begitu, cuman kayaknya agak sulit. Agak sulit.